Pada kesempatan ini kita akan membahas perulangan. Nah, untuk mengetahui bagaimana perulangan kita terlebih dahulu melihat contoh kasus berikut ini. Di sini terlihat ada seorang pimpinan pembuatan software menugaskan kepada programmernya. Coba tuliskan kalimat Hello World sebanyak seribu baris. Nah, di sini pegawainya dengan mudah menuliskan kode sebagai berikut. Nah, di dalam metode utama programmernya menuliskan variable, nama variabelnya adalah kata, kemudian tipe datanya adalah string. Kemudian variable kata tersebut diberi nilai yaitu Hello World. Nah, selanjutnya programmernya tinggal menulis program atau perintah untuk menuliskan kata variabel tersebut ke layar. Yaitu dengan menggunakan perintah system.out.println kemudian kata. Maka otomatis seharusnya nanti ada kata Hello World di layar kalau program ini dijalankan. Sudah satu baris. Kemudian untuk baris berikutnya, programmernya menulis lagi hal yang sama seperti baris sebelumnya, seperti berikut. Ini untuk baris ketiga, untuk baris kedua. Kemudian dibuat lagi satu baris untuk menuliskan kata Hello World baris ketiga. Terus diulang, sampai akhirnya barisnya akan berjumlah seribu baris. Artinya program yang dibuat oleh programmer ini akan berisi lebih dari seribu baris. Nah, kasus berikutnya, suatu hari, hari berikutnya, pimpinan tadi menyuruh programmer untuk menuliskan angka dari 1 sampai 100 ribu. Nah, kemudian programmernya membuat program lagi. Kali ini, variable yang dibuat adalah bilangan dengan tipe data adalah integer. Kemudian bilangannya diberi nilai 1. Kemudian programmernya menuliskan baris untuk menampilkan nilai variable bilangan itu ke layar. Kemudian bilangannya ditambahkan nilainya, atau dilakukan proses increment. Artinya nanti nilai bilangannya akan menjadi 2. Nah, selanjutnya bagian ini akan diulang oleh programmer. Jadi dikopi, kemudian dipaste ke bawah sampai 100 ribu kali. Otomatis artinya program yang dibuat oleh programmer ini jumlahnya adalah lebih dari 200 ribu baris. Nah, kalau selanjutnya, ini bisa kalian lihat bahwa bagian ini akan ditulis kembali sampai 100 ribu kali. Jadi, otomatis tadi seperti saya bilang, jumlah baris yang ada di file program ini akan lebih dari 200 ribu baris. Akhirnya si programmer mikir, tadi tugas 1 disuruh menulis kalimat hello world sebanyak 100 baris. Kemudian tugas 2 disuruh menulis angka dari 1 sampai 100 ribu. Wah, bagaimana nanti jika disuruh untuk melakukan hal yang sama sampai 1 juta atau 100 juta gitu ya. Nah, untuk ini akan, pertama akan ada beberapa hal yang akan dilakukan programmer ya. Jadi, dia akan melakukan copy paste baris yang sama atau perintah yang sama sebanyak 1 juta atau sampai 100 juta. Kemudian, bayangkan lagi, kode programnya itu akan untuk 1 file bisa sampai 1 juta atau 100 juta baris kalau sampai diberikan perintah yang seperti ini gitu ya. Nah, disini peran perulangan diperlukan gitu ya. Jadi, perulangan itu adalah cara agar kita tidak perlu repot-lepot untuk melakukan hal yang sama berkali-kali. Nah, pada japa, perulangan itu bisa dilakukan dengan menggunakan kata kunci while atau dengan kata kunci for. Selain itu juga ada cara perulangan dengan menggunakan kata kunci do while gitu ya. Nah, perulangan seperti ini juga diperulangan dengan kata kunci while dan for ini juga umumnya dilakukan dengan pada bahasa pemprograman lain selain Java gitu ya. Jadi, bukan hanya Java yang menggunakan kata kunci for dan while. Jadi, ini umum dilakukan pada bahasa pemprograman Java yang lainnya. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan detail tentang penggunaan kata kunci while dan for. Sebelumnya, saya berikan petunjuk dulu untuk mengikuti video ini. Pertama, kode latihan pada video ini itu bisa kalian unduh pada link berikut ini. Jadi, pada github.com slash reja faisal slash pemprograman dasar. Kemudian, contoh kode perulangan penggunaan perulangan dengan while dan for itu saya simpan pada folder contoh spasi 02 gitu ya. Nah, kemudian nanti pada slide kalau misalnya pada contoh programnya ditunjukkan while.1 nama kelasnya itu artinya nanti kalian tinggal buka saja file while.1.java. Maka kalian akan melihat kode yang sama seperti diperlihatkan pada video. Nah, sekarang mari kita mulai perulangan dengan while. Berikut adalah sintak dan contoh program perulangan dengan while. Pada sisi kanan itu adalah contoh programnya. Pada sisi kanan itu adalah contoh sintaksnya gitu ya. Pada sisi kiri itu adalah contoh programnya. Nah, pada contoh program di situ dilakukan pembuatan variable. Variablenya bebas ya, tidak harus i. Di sini contohnya adalah i. Kemudian langsung diberikan nilai inisialisasi. Pada kasus ini diberi nilai inisialisasinya adalah 1. Nah, jadi kemudian dilanjutkan penggunaan kata kunci while. Kemudian dalam kurung, di dalamnya itu ada logika gitu ya. Ada kondisi berupa logika. Kemudian dibuka dengan kurung kurawal buka dan ditutup dengan kurung kurawal tutup. Kemudian di dalam kurung kurawal buka, kurung kurawal tadi itu kalian tambahkan programnya gitu ya. Nah, kemudian di paling bawah itu nilai variable i tadi di increment gitu ya. Jadi jangan dibiarkan begitu saja. Nah, kalau kita lihat di sini, baris pertama itu adalah inisialisasi variable. Kemudian kita gunakan kata kunci while. Ingat, kata kunci while tadi ada kondisinya gitu ya. Di situ bisa kalian lihat kondisi. Kemudian di, kemudian nanti ada kurung kurawal buka dan kurung kurawal tutup. Nah, di dalam kurung kurawalnya ini, di dalam kurung, tanda kurung ini, kalian tuliskan program yang akan diulang gitu ya. Nah, selanjutnya, jangan lupa di dalam blok while ini, atau di dalam blok kurung ini, itu ditambah, dibuat perubahan nilai variable gitu ya. Nilai variable i yang digunakan pada kondisi. Nah, kita lihat contohnya sekarang. Jadi, di sini kasusnya kita akan melakukan menulis kata hello world gitu ya, dengan cara melakukan pengulangan. Nah, kita siapkan dulu, variable-nya adalah variable kata, tipe datanya string, kemudian diisi dengan nilai hello world. Kemudian kita buat inisialisasinya, variable inisialisasi untuk pada pengulangan. Yang kita gunakan di sini, variable-nya adalah i. Nilainya adalah 1. Jadi, ini jadi nilai awal. Selanjutnya, kita buat kata kunci while. Di sini, kondisinya adalah i lebih kecil sama dengan 5. Nah, ini yang disebut sebagai blok perulangan. Kemudian, artinya nanti kita akan mengulang baris system.outprintln kata ini. Nah, di sini kita bisa lihat ada syarat perulangan. Ini artinya bahwa baris di dalam blok perulangan ini akan dilakukan selama syarat perulangannya masih terpenuhi. Begitu syarat perulangannya tidak terpenuhi lagi, maka di blok perulangan ini tidak akan dijalankan. Nah, kemudian di sini yang terakhir adalah menambahkan perubahan nilai i. Jadi, ini nilai variable yang akan menjadi syarat perubah. Menjadi syarat perulangan diubah. Jadi, ini nilai variable. Kalian lihat di situ di syarat perulangan ada variable yang sama yaitu i. Ini harus kita ubah nilainya. Kalau tidak diubah nilainya, maka nanti khawatirnya perulangannya tidak akan berhenti. Nah, kemudian di sini bisa kalian lihat adalah perintah yang diulang. Nah, mari kita lihat bagaimana cara kerjanya. Nah, yang pertama setelah program ini kita tulis, maka kita jalankan ya. Jadi, kita kompilasi kemudian kita jalankan. Kemudian nanti akan kita lihat bagaimana jalannya program ini. Nah, setelah dikompilasi dan dijalankan, maka nanti akan dijalankan baris-baris di dalam ini. Baris di dalam metode main ini. Yang pertama yang dijalankan adalah pembuatan variable kata dengan tipe data string. Kemudian dilanjutkan dengan mengisi variable kata dengan kalimat hello world. Kemudian membuat variable i yang tipe datanya integer dan nilainya adalah 1. Nah, pada iterasi pertama ini, setelah di sini kita sudah dapat nilai i sama dengan 1. Nah, kemudian kita mulai masuk ke blok pengulangan. Di sini di blok pengulangan ada kondisi yang dicek gitu ya. Jadi, dicek apakah i tersebut lebih kecil dari 5. Nah, di sini nilai i yang pertama itu adalah 1. Jadi, apakah 1 itu lebih kecil dari 5. Kalau kondisinya benar, maka yang di dalam. Jadi, karena kondisinya benar. Itu kan i lebih kecil dari 5 itu kan adalah benar gitu ya. Jadi, karena kondisinya benar, maka kode di dalam blok dijalankan gitu ya. Jadi, artinya nanti dia akan menulis kata ke layar. Nah, jadi sistem dot out println ini akan dijalankan. Kemudian yang baris kedua, i++ juga akan dijalankan gitu ya. Jadi, awalnya i adalah 1, maka nilai i sekarang adalah 2 gitu ya. Nah, setel kemudian, kita akan kembali ke awal lagi. Ke awal blok pengulangan ya, bukan ke awal program. Jadi, ke awal blok pengulangan. Nah, di sini tadi kita dapatkan i-nya sama dengan 2. Di cek lagi, apakah 2 itu lebih kecil sama dengan 5. Nah, karena benar, maka kode blok ini dijalankan. Jadi, ditulis lagi, hello world ke layar. Kemudian, mulai dihitung lagi. Jadi, awalnya i sama dengan 2, nanti i berikutnya setelah ditambah 1 sama dengan 3. Nah, kemudian kembali lagi ke blok pengulangan yang di awal. Nah, di sini kita sudah dapat i-nya sama dengan 3. Kemudian, di cek lagi, apakah 3 itu lebih kecil sama dengan 5. Nah, karena benar, maka blok ini dijalankan kembali. Oke, artinya akan ditulis hello world ke layar. Kemudian, nilai i yang awalnya 3 ditambahkan 1. Kemudian, akhirnya nanti i-nya sama dengan 4. Nah, kemudian dijalankan kita kembali ke blok pengulangan lagi. Nah, di sini nilai i-nya sama dengan 4. Diperiksa lagi sekarang. Apakah 4 itu lebih kecil dari 5? Nah, karena kondisinya benar, maka blok ini dijalankan kembali. Artinya, kalimat hello world itu ditulis ke layar. Kemudian, nilai i-nya ditambahkan dengan 1. Sekarang, i-nya menjadi 5. Nah, kemudian kita kembali lagi ke atas. Kembali ke blok, ke awal blok pengulangan. Sekarang, i-nya sama dengan 5. Diperiksa lagi di kondisinya. Apakah 5 lebih kecil sama dengan 5? Karena kondisinya benar, maka blok ini dijalankan kembali. Kemudian, variable i kita tambahkan dengan 1, sehingga hasilnya menjadi 6. Kemudian, kita kembali lagi ke awal blok pengulangan. Nah, di sini i-nya sudah sama dengan 6. Kemudian, diperiksa. Apakah 6 lebih kecil sama dengan 5? Nah, karena sudah tidak memenuhi syarat, Maka, bloknya tidak dijalankan. Kemudian, programnya sudah selesai. Nah, itu contoh perulangan bagaimana cara perulangan dengan while. Nah, ini contoh-contoh berikutnya adalah contoh perulangan dengan while yang lainnya. Nah, ini pada file while02.java bisa kalian lihat dibuat perulangan sebanyak 100 ribu kali. Yang diulang adalah menulis kata hello world, gitu ya. Nah, di sini jumlah perulangannya bisa kalian lihat sebanyak 100 ribu kali. Nah, mungkin bisa saja kita buat program gitu ya, yang jumlah perulangannya itu tergantung kita gitu. Jadi, kita melakukan perulangan, jumlah perulangannya kita inputkan, gitu ya. Nah, untuk melakukan hal yang seperti itu bisa kita lihat dengan contoh berikut ini. Di sini kita bisa lihat ada proses untuk meng-input nilai dari program. Kita menggunakan kelas scanner, kemudian nanti kita buat inputnya di sini. Jadi, di sini kita akan menangkap input dari program gitu ya. Yang kita masukkan adalah nilainya adalah angka. Kemudian, nilai inputan dari program ini itu disimpannya di sini pada variable jumlah underscore pengulangan. Nah, jumlah underscore pengulangan ini akan kita gunakan sebagai batasan dari pengulangan. Nah, di sini jumlah pengulangan bisa kita lihat ditentukan oleh user. Kalau program ini kita jalankan, maka nanti akan keluar tulisan jumlah perulangan. Kemudian kita masukkan 5, misalnya. Setelah itu kita enter. Maka akan dituliskan hello world sebanyak 5 baris. Nah, yang berikutnya adalah contoh yang lain. Kalau tadi kita hanya melakukan pengulangan dengan mengulang 1 baris saja. Nah, ingat yang diulang itu adalah yang di dalam blok pengulangan gitu ya. Jadi, kalau di dalam blok pengulangannya itu ada 3 baris gitu ya, maka otomatis 3 baris ini yang akan diulang. Kalau misalnya di dalam blok pengulangan ini ada 10 baris, maka 10 baris itu akan diulang gitu ya. Nah, pada contoh ini kalau kita jalankan, maka akan ditulis keluaran sebagai berikut. Nah, kemudian contoh yang lain itu adalah menuliskan angka gitu ya. Kita menuliskan angka ke layar. Di sini ada, kita masih menggunakan variable i untuk mengontrol pengulangan kita. Kemudian kita membuat satu variable bilangan tipenya integer, kita beri nilai 1 gitu ya. Yang ini kita akan gunakan untuk, akan kita gunakan untuk ditampilkan ke layar gitu. Nah, kalau ini kita jalankan, maka nanti kita akan punya keluaran seperti ini. Di sini kita lihat, pengulangannya akan dilakukan sampai 10 gitu ya. Nah, maka nanti kita akan lihat di layar itu akan ada angka 1, 2, sampai 10. Selanjutnya, contoh berikutnya adalah kita akan menulis kata hello world, tetapi di depannya ada angkanya. Jadi angkanya itu, di sini bisa kita lihat perulangannya sampai 5. Nah, di sini kita akan buat, dengan program ini akan dibuat keluaran sebagai berikut gitu ya. Jadi 1 hello world, 2 hello world, 3 hello world, sampai 5. Nah, kalau kita ingin membuat ini sampai sejuta kali, maka kita cukup mengganti... mengganti nilai i lebih kecil sama dengan 5 ini, menjadi i lebih kecil sama dengan 1 juta. Kalau kita ingin menulis bagian ini, bagian yang di dalam blok pengulangan ini sebanyak sejuta kali gitu ya. Jadi gampang ya. Jadi untuk membuat pengulangan dengan while, yang harus diperhatikan adalah kondisinya. Nah, kemudian kondisinya itu bisa kita buat ingin berapa kali nanti kita akan melakukan pengulangan. Untuk contoh kasus yang ini. Nah, nanti latihan yang pertama, kalian coba modifikasi file while 0.3 java dan file while 0.4 java agar tetap mengeluarkan output yang sama gitu ya. Jadi untuk kasus yang while 0.3 akan mengeluarkan outputnya 1, 2, 3, sampai 10 gitu ya. Untuk yang while 0.4 java itu akan mengeluarkan outputnya 1 hello world, 2 hello world, sampai 5. Tapi hilangkan penggunaan variable bilangan. Nah, jadi kita lihat di sini kita menggunakan variable bilangan. Jadi di sini kita menggunakan variable bilangan yang akan kita tampilkan ke layar. Nah, kalian harus menghilangkan penggunaan variable bilangan ini. Kalian cukup menggunakan variable i saja. Nah, jadi modifikasi ini hilangkan variable bilangannya dan gunakan variable i gitu ya. Oke, itu dikerjakan. Kemudian setelah dikerjakan nanti kita akan masuk ke proses berikutnya ini. Nah, jadi dari yang kita bahas tadi, inti dari perulangan itu sebenarnya bisa kita lihat dari kondisi perulangan tadi. Jadi setelah kata kunci while itu kan ada kondisi gitu ya. Jadi intinya ada di situ. Jadi selama kondisi yang ada di situ benar, maka perulangan akan terus dijalankan gitu ya. Kalau salah nanti akan perulangannya akan berhenti. Kemudian, kalau contoh-contoh sebelumnya, kita selalu melakukan inisialisasi variable itu dengan nilai adalah 1. Nah, pada implementasinya, inisialisasi variable perulangan tidak harus dimulai dari 1 gitu ya. Jadi bisa angka berapapun. Karena intinya tadi adalah pada kondisinya. Kalau kondisinya benar, maka nanti akan di, perulangannya akan dilakukan. Kemudian, pengubahan nilai variable untuk perulangan tidak selalu dengan cara increment gitu ya. Pada contoh-contoh yang sebelumnya, tadi diperlihatkan bahwa untuk mengubah nilai i, itu kita menggunakan dengan operator plus-plus, yaitu operator increment. Kemudian, variable yang digunakan pada kondisi perulangan tidak harus berupa nilai angka gitu ya. Nah, pada contoh yang telah diperlihatkan, itu variable yang kita gunakan adalah i yang tipe datanya adalah integer. Jadi itu isinya adalah angka gitu ya. Jadi pada kasus selanjutnya, nanti variable itu tidak harus angka, bisa apa saja. Tetap intinya adalah kondisinya gitu ya. Jadi kondisinya tadi, kalau nilainya benar, maka atau true gitu ya, maka akan dijalankan. Nah, ini contohnya. Jadi, contohnya bisa kita lihat di while07.java. Di sini bisa kita lihat bahwa nilai inisialisasi tidak harus dari angka 1 gitu ya. Nah, di sini contohnya nilai i-nya dimulai dari 5. Nah, kalau ini kita jalankan, maka nanti keluarannya adalah i-nya akan dilakukan perulangan dari 5 sampai 9 gitu ya. Karena di sini kondisinya adalah i lebih kecil dari 10. Maka, nanti yang ditulis ke layar adalah 5, 6, 7, 8, 9. Nah, untuk lebih jelasnya, kita lakukan penjelasan sebagai berikut. Nah, jadi setelah program ini dijalankan, maka kita runut satu persatu ya. Yang pertama adalah pembuatan variable i. Tipe datanya integer. Kemudian nilainya adalah 4. Ini contoh yang lainnya. Jadi, di sini kita bisa lihat bahwa programnya dimulainya dari 4. Kemudian bisa kita lihat di sini variable i yang ada di dalam blok pengulangan itu tidak dilakukan proses increment, tapi dengan decrement gitu ya. Jadi, kalau increment kita pakai i plus plus, kalau di sini kita pakai i min-min gitu ya. Jadi, kita turunkan. Nah, kita jalankan programnya. Nah, sekarang nilai i sama dengan 4. Kemudian kita cek gitu ya. Di sini apakah 4 lebih besar sama dengan 1. Nah, karena kondisinya benar, maka blok ini dijalankan. Otomatis nanti di layar dituliskan 4 gitu ya. Kemudian nilai i-nya kita kurangi dengan 1. Awalnya tadi nilai i-nya adalah 4, kita kurangi dengan 1. Sekarang i-nya jadi 3. Kemudian kita kembali ke blok pengulangan. Kembali ke awal blok pengulangan. Nah, sekarang i-nya sama dengan 3. Kita cek lagi. Apakah 3 itu lebih besar sama dengan 1? Nah, karena kondisinya benar, maka blok ini dijalankan. Nah, kemudian artinya nanti akan ditulis ke layar 3. Selanjutnya, i-nya akan dikurangi dengan 1. Maka i-nya akan bernilai 2. Kemudian kita kembali lagi ke blok pengulangan. Di awal blok pengulangan. Jadi i-nya sama dengan 2. Sekarang diperiksa lagi. Apakah 2 itu lebih besar sama dengan 1? Karena benar, maka blok ini dijalankan kembali. Maka ditulis ke layar 2. Jadi 2 ditulis ke layar. Selanjutnya, di sini 2 dikurang dengan 1. Maka i-nya sekarang bernilai 1. Nah, kemudian kita kembali lagi ke awal blok pengulangan. Sekarang i-nya sama dengan 1. Diperiksa lagi apakah 1 lebih besar sama dengan 1? Masih bernilai benar. Maka blok ini akan dijalankan kembali. Dan angka 1 ditulis ke layar. Kemudian i-nya dikurang 1. Jadi menjadi 0. Nah, kemudian kita kembali lagi ke awal blok pengulangan. Sekarang i-nya sama dengan 0. Kemudian kita periksa apakah 0 lebih besar sama dengan 1? Nah, ini kondisinya sudah tidak sesuai lagi. Atau kondisinya bukan true lagi, tapi false. Artinya, kode di dalam blok ini tidak dijalankan karena salah. Gitu ya. Nah, contoh yang berikutnya adalah penggunaan kondisi, tapi tidak, di dalam kondisinya tadi, tidak menggunakan variable angka. Gitu ya. Nah, di sini, baris pertama, kita membuat variable, objek dari kelas scanner yang akan kita gunakan untuk menangkap nilai dari inputan user. Kemudian kita buat dua variable nama dan lagi. Gitu ya. Tipe datanya adalah string. kemudian di sini kita buat variable ulang tipe datanya bolehan. Kemudian kita berikan nilai sama dengan true. Nah, di sini kita lihat while jadi di blok pengulangan di sini kita menggunakan variable yang kita gunakan adalah ulang. Jadi, while ulang karena di sini nilainya true jadi pengulangan blok pengulangan ini akan dijalankan. Gitu ya. Karena nilainya true. Jadi, kalau nilai ulangnya true, maka yang di dalam blok pengulangan ini akan dijalankan. Nah, setelah karena nilainya di sini true, maka kita bisa masuk ke blok ini. Di sini akan dituliskan nama. kemudian nanti kita inputkan namanya. Kemudian nanti akan dikeluarkan lagi tulisan nama yang dimasukkan adalah sesuai dengan nilai yang kita inputkan. Kemudian di sini diberikan pertanyaan. Apakah ingin memasukkan data lagi? Jawabannya itu kita berikan opsi Y atau N. kemudian kita coba tangkap inputannya dari user yang akan kita simpan ke variable lagi. Nah, kalau user tadi menuliskan N besar atau N kecil maka artinya dia tidak ingin melakukan pengulangan pengisian data artinya variable ulang ini kita set jadi false. Nah, kalau user nanti menulis N maka nanti variable ulang akan bernilai false. Nah, kalau nilainya false maka kita akan kembali lagi ke perulangan karena nilai perulangan nilai variable ulang adalah false maka block ini tidak akan dijalankan gitu ya tapi kalau misalnya usernya menuliskan menuliskan isiannya adalah Y atau selain N gitu ya maka maka variable ulang itu masih akan bernilai true kalau variable ulang masih bernilai true maka blok pengulangan ini masih akan dijalankan gitu ya nah kalian coba ini di programnya kemudian kalian jalankan ya nah tapi program ini ada kekurangannya ya jadi kalau misalnya dimasukkan huruf A B C itu pasti nanti programnya akan tetap diulang gitu ya karena pengecekannya hanya berdasarkan nilai N saja gitu ya nah jadi kalian modifikasi program ini agar hanya bisa menerima nilai Y dan N saja nah itu latihan yang harus kalian kerjakan yang berikutnya ini adalah latihan berikutnya adalah membuat program yang outputnya nanti adalah 100 99 98 97 96 dan 95 95 oke silahkan dikerjakan tanpa tanpa ke